Panas, jadi panas seperti ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman Bagaimana? Kita lihat videonya, oke? Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Ingat, tekan tombol loncengnya untuk notifikasi Kita lanjutkan ke videonya Sistem hidroponik yang baik tidak menjamin pertumbuhan tanaman dengan baik pula Jadi kalau ini kita pakai sistem DFD Kemudian pompa hidup Nutrisi diukur, pH juga sudah Cuma seperti ini pertumbuhannya Memanjang, agak kurus, bukan agak lagi, tapi kurus Tidak merata semuanya Hal ini dikarenakan tanaman kekurangan sinar matahari Cenderung memanjang seperti ini karena dia mencari sinar Ya, disini cuma dapat sinar sedikit Karena ditaruh di samping Tidak full sinar Otomatis tanamannya seperti ini Panjang-panjang Tidak mau dia membesar Sebelah sana yang dapat sinar matahari full Bukan full, lebih banyak Ini Mau dia besar Lebih bagus batangnya Ini juga mau lebih bagus Yang sebelah sini Semakin dekat ke sini Semakin panjang Jadi, usahakan Carilah tempat yang memang ada sinar mataharinya Contohnya Kita lihat sebelah sana Ya Ini adalah satu contohnya Hanya menggunakan Itu Hanya menggunakan Ciri gen yang kemarin kita buat Tumuhannya Lebat Padahal disini Ada sekitar 5 net pot Besar-besar daunnya Batangnya juga besar Airnya statis Tidak pakai pompa Cuma nutrisi ditambahkan Setiap kali Sudah berkurang Bisa dilihat Kalau dia berkurang Biasanya Satu hari Isi sekitar setengahnya Kalau sudah besar Seperti ini Tapi kalau masih kecil Tidak usah diisi Masih cukup Jadi, saat dia sudah dapat Sinar matahari Bagus Seperti ini full Otomatis Pertumbuhannya juga bagus Nanti yang itu Kita pindah saja Carikan tempat Yang ada sinarnya Seperti ini Biar bagus Tumuhnya Ini umurnya Hampir sama dengan Yang tadi Coba kita bandingkan Satu Nah, ini dia Perbedaannya Seperti ini Ini yang Kena sinar matahari Langsung Lebih banyak Ini yang Kurang matahari Ya Panjang-panjang Seperti ini Batangnya Lebih kurus Kalau ini Lebih pendek Kalau ini Lebih pendek Batangnya Lebih besar Ya, jadi Itu pengaruh Sinar matahari Karena dia perlu Sinar matahari Untuk Berfotosintesis Jadi, untuk Buat makanan Kalau kurang Otomatis Dia tidak bisa Tumbuh dengan baik Oke Cukup untuk hari ini Ingat Jika ingin membangun Suatu sistem Carilah Yang ada Sinar mataharinya Seperti ini Hasilnya Lebih bagus Yang ini Kurang memuaskan Sudah bisa dipanen Hanya saja Lebih kurus Lebih kecil Kalau ini Lebih bagus Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Salam Ultroponik Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!